...akibat longsor di Magelang, Jawa Tengah, kini diserahkan kepada pihak keluarga. Penyerahan dilakukan setelah polisi melakukan otopsi dan identifikasi. Pekerja galian yang tewas di desa daerah Lereng, desa Merapi, Kaliurang, Kecamatan Surumbung, Magelang, telah selesai diotopsi di Rumah Sakit Umum daerah Mutilan, Magelang. Seusai dilakukan otopsi dan identifikasi, jenasa korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Polisi masih menunggu laporan kehilangan anggota keluarga lainnya terkait dengan musibat longsor. Jika ada yang melapor, polisi akan kembali melakukan pencarian. Bahwa kesemuanya ada 16 orang, keterangan dari pihak rumah sakit, maupun binavis kita, 8 luka, ada 8 meninggal dunia. Menunggu perkembangan lebih lanjut, otomatis kalau ada masyarakat yang melaporkan, mungkin kehilangan keluarga, ada kaitannya dengan kejadian ini, tentu akan diadakan pencarian kembali. Saudara sebelumnya, sebanyak 16 petabang galian C di aliran Sungai Bebeng, Lereng Gunung, Merapi, Desa Kaliurang, Kecamatan Surumbung, Magelang, Jawa Tengah ini tertimbun material tembing longsor pada Senin pagi. Akibat longsor, 8 petambang tewas dan 8 petambang tewas.